Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas 7 alur terkeren sampai dengan video ini dibuat Sebentar lagi One Piece akan menembus 1000 chapter Yang diprendisikan akan terbit akhir tahun ini atau malahan di awal tahun Oda Sensei sedang mempersiapkan untuk meraih salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya Dalam hampir 1000 chapter tersebut Para fan One Piece sudah disuguhi puluhan alur yang sudah dimulai sejak tahun 1997 silam Dari puluhan alur tersebut tentu ada beberapa alur yang masuk dalam kategori alur terbaik Lalu apa saja alur tersebut? Berikut 7 alur terbaik menurut Anime Haki Alur ini seringkali dikaitkan dengan alur Dressrosa dan World Cake Island Pang Hazard memang tidak menghadirkan aksi yang besar-besaran atau epik Tapi seperti halnya Rick Ferry ada hal menarik yang banyak terjadi di alur ini Kru Topi Jarami harus terjebak di sebuah pulau yang sebagian wilayahnya dingin dan sebagian wilayahnya sangat panas Pang Hazard sendiri merupakan bekas laboratorium milik pemerintah dunia yang sekarang dikuasai oleh Caesar Di alur ini kita melihat bagaimana pertarungan antara Caesar dan juga Luffy yang cenderung cukup konyol Tapi sebagai kejadian dan informasi di alur ini sebenarnya memiliki kaitan dengan alur Dressrosa sampai dengan alur Wano Kuni yang terjadi saat ini Di alur ini juga kita melihat untuk yang pertama kalinya Luffy menjalin aliansi dengan Lao Demi menyelamatkan wilayah yang dipimpin oleh sahabat mereka Putri Vivi Neveltari Kru Topi Jarami rela melakukan apapun untuk mengalahkan sang penguasa Krokodil Yang juga saat itu menjadi bagian dari Shichibukai yang telah dibubarkan Sebagai orang yang pertama kali berhasil mengalahkan Luffy dengan cepat Krokodil menjadi salah satu lawan utama yang populer dan menjadi orang yang bertanggung jawab atas Luffy Yang mencoba untuk melampaui batas kekuatannya saat itu Ketika Luffy sudah berhasil mengalahkan Krokodil Reputasi Luffy di mata angkatan laut dan dunia pun mulai diperhitungkan Alur ini sebenarnya mengangkat sisi kelam dari apa yang terjadi di dunia One Piece Contohnya adalah di mana di pulau tersebut terdapat sebuah lelang yang memperjual berikan manusia dan juga manusia ikat Tujuannya adalah untuk menjadikan mereka muda Di alur ini juga kita diperkenalkan dengan salah satu kelompok di tahta tertinggi dunia Yaitu kaum Naga Langit Yang merupakan keturunan dari pendiri pemerintah dunia Luffy sendiri sudah diperingatkan sebelumnya untuk tidak berbuat macam-macam kepada Naga Langit Namun melihat Hachi yang merupakan temannya ditembak oleh kaum Naga Langit Luffy pun tidak segan untuk menghajarnya Hasilnya adalah seseorang laksamana pun langsung turun ke wilayah tersebut Yaitu Kizaru Mereka pun harus mengalami kekalahan besar dan merasakan kuatnya kekuatan angkatan laut dan pemerintah dunia Alur ini merupakan salah satu alur yang memberikan tantangan besar pertama yang harus Luffy hadapi ketika tiba di dunia baru Dalam alur ini juga kita mendapatkan informasi lebih dalam dari sosok Doflamingo Karena terpisah dengan seluruh krunya Luffy akhirnya bergabung dengan para bajak laut yang pernah menjadi korban dari kejahatan Doflamingo Hal yang menarik adalah di alur ini kita akhirnya melihat saudara Luffy yang dianggap sudah mati Yaitu Sabo yang juga sudah menjadi bagian dari pasukan revolusi Selain itu para fan One Piece juga akhirnya diperlihatkan Jeer Force yang sudah lama dinantikan Di akhir cerita Luffy dan seluruh bajak laut yang menjadi sekutunya Kemudian membentuk aliansi yang disebut sebagai Armada Besar Topi Cerami Meskipun diawali oleh patch yang lambat Namun di alur ini kemudian menjadi momentum di mana akhirnya Luffy dan seluruh aliansinya Bertarung melawan salah satu Yonko atau penguasa laut yaitu Big Mom Terungkap juga juga Sanji merupakan salah satu pangeran dari kerajaan Jerman Dan juga masa lalu dari Sanji sehingga akhirnya dia bisa berada di restoran milik ayah angkatnya Berbeda dengan alur atau jalan cerita sebelumnya Di sini bukan tentang bagaimana cara Luffy untuk mengalahkan musuhnya Melainkan lebih kepada bagaimana Luffy dan seluruh kru dan juga aliansinya Mampu bertahan hidup dari serangan kemarahan Big Mom Di sinilah Luffy menemukan salah satu musuh yang paling tangguh yang pernah dia hadapi Sampai dengan chapter tersebut yaitu Kakakuri Hingga terciptalah variasi baru dari Gear Falls miliknya Alur Marineford merupakan cerita penutup dari bagian pertama serisnya Alur ini benar-benar sangat masif Karena hampir keseluruhan nama-nama besar baja laut berada di satu tempat Mereka saling bertarung dengan kekuatan penuh tak terkecuali angkatan laut Tujuannya tentu menyelamatkan S yang akan dieksekusi oleh angkatan laut Marco beserta rekan-rekan yang lain sampai dengan kaptennya hadir dalam pertempuran besar tersebut Meskipun Luffy sudah berhasil membebaskan S Namun Akenu berhasil membunuh S Bahkan yang lebih dramatis lagi yaitu Sirohige pun juga turut tewas dalam pertempuran itu Apa yang terjadi di alur Marineford menjadi akhir dari sebuah era Sekaligus memperlihatkan bagaimana seorang Yonko pun bisa dikalahkan Kematan S juga menjadi salah satu hal yang paling penting Yang paling diingat dalam seluruh cerita One Piece Bahkan sampai saat ini oleh para fan One Piece dunia Salah satu alur terbaik lainnya adalah Wano Kuni dan juga Riveri Yang mana keduanya telah mengungkap banyak misteri di dalamnya Dan memunculkan kembali misteri baru Di alur Riveri Oda Sensei membuat sebuah kejutan Dimana dalam alur ini salah satu anggota revolusi harus menjadi budak Tenryu Bito Lalu Sabo yang marah harus bertempur melawan Admiral Hingga ia dikabarkan telah mati Belum lagi sosok Imsama yang juga masih misterius Dan tentunya masih banyak misteri lainnya Nah di alur Wano Kuni yang digembur-gemburkan akan menjadi alur terpanas saat ini Mendapatkan posisi pertama yang diunggulkan Karena mengungkap Soso Rogers dan masa lalunya lebih dalam Dan saat ini pertarungan besar akan dimulai Dimana Luffy dan aliansi akan habis-habisan menghadapi dua Yonko Yang saat ini telah berada di atas pengkora raksasa Dan bersiap memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga Dan sejak video ini dibuat Kita masih dibuat penasaran Bagaimana cara Luffy menghajar dua Yonko ini Nah bagaimana? Menurut nakaman semua Mana alur yang paling seru dari sekian banyak alur Yang telah disajikan oleh Oda Sensei? Berikan tanggapan kalian pada kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!